Halo semuanya Halo pelajar online di video kali ini teman-teman gua akan membagikan tutorial kembali atau membagikan cara atau tips untuk mendapatkan uang dari neobank dengan pinjaman neobank teman-teman jadi aplikasi neobank ini sekarang sudah ada itu udah ada yang namanya menu pinjam pinjam uang untuk mendapatkan uang sampai 5 juta rupiah dan caranya adalah teman-teman teman-teman itu harus daftar di neobank terlebih dahulu nanti kalau semisal teman-teman sudah daftar di aplikasi neobank tinggal klik di sini aja untuk profil di kanan bawah setelah itu klik di sini yang deretan yang kedua ya teman-teman di sini ada yang men yang tulisannya itu pinjam dana Hai di sini teman-teman akan diberikan limit maksimal yaitu 5 juta rupiah dan kalau semisal teman-teman memang berminat untuk meminjam uang hingga 5 juta rupiah atau mendapatkan uang 5 juta rupiah dari aplikasi neobank teman-teman tinggal klik ajukan sekarang saja karena disini saya hanya membagikan cara aja atau tutorial dan sebagai catatan teman-teman untuk pinjam online seperti ini usahakan jangan untuk meminjam untuk membeli sesuatu yang memang tidak dibutuhkan ya teman-teman bijaklah dalam melakukan pinjaman karena sesuatu yang kita pinjam itu memang harus kita kembalikan dan kalau semisal memang bukan dana untuk darurat sebaiknya sih jangan sampai melakukan pinjaman ya teman-teman karena untuk bunganya sih lumayan untuk besar ataupun kecilnya memang relatif ya tapi disini kita tergantung sikap kita juga apa kita membutuhkan barang tersebut kecuali memang keadaan darurat seperti memang kita untuk pengobatan ataupun untuk biaya sekolah anak ataupun yang arjen-arjen lainnya boleh kita melakukan pinjaman tapi kalau semisal kita melakukan pinjaman tanpa kita didasari untuk kebutuhan usahakan jangan apalagi untuk barang-barang yang memang tidak dibutuhkan atau tidak perlu ya teman-teman mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian kalau semisal teman-teman ingin mendapatkan pinjaman di sini teman-teman tinggal klik saya telah membaca dan menyentuhi persyaratannya dan diusahakan teman-teman klik juga disini untuk syarat ketentuannya bisa dibaca semuanya memang untuk syarat ketentuannya lumayan cukup banyak sih dan rata-rata orang Indonesia memang kalau semisal eh tulisan banyak ini memang jarang dibaca ya tergantung orangnya juga sih setelah teman-teman klik saya telah membaca dan menyentuhi persyaratannya di sini teman-teman tinggal klik ajukan saja lalu setelah itu nanti ada empat tahap yang harus kita lakukan seperti mengisi data diri kita kembali setelah itu memfoto KTP kita dan syarat lain sebagainya mungkin dicukupkan untuk video kali ini karena video kali ini hanya untuk tutorial tutorial saja karena saya tidak akan melakukan pinjaman teman-teman mungkin untuk kali ini belum ya karena memang tidak ada atau belum ada untuk keadaan darurat jadi usahakan sekali lagi ya teman-teman kalau semisal memang kita tidak akan atau tidak membutuhkan barang membutuhkan uang ini untuk keadaan darurat usahakan jangan ya teman-teman sekali lagi bijaklah dalam meminjam karena apa yang kita pinjam harus kita bayar dicukupkan sekian untuk video kali ini yaitu cara bagaimana mendapatkan uang 5 juta rupiah atau meminjam uang di aplikasi neobank semoga video ini bisa bermanfaat sampai jumpa sampai bertemu lagi di video selanjutnya salam pelajar selamat menikmati selamat menikmati